salam 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 hari selasa ketemu lagi dengan channel saya pening semalam emas lumayan lah ya cuan dapet cuan juga ya lumayan dapet dikit lah ya itu semalam market juga emas volatil juga itu untung saya sebelum event Ambrick buka saya pas sempet dia ini naik di 1958 atau 59 saya tp lupa juga habis tp selang berapa jam itu dua setengah jam tiga jam keluar data itu New York State manufaktur itu ya itu mengalami kenaikan sempet dolar agak naik dikit waktu itu emas merah balik sebenarnya saya pengen masuk lagi waktu itu eh tapi udah tanggung udah malem pengen tidur ya udahlah saya biarkan aja ternyata bener pagi karena saya feeling saya memang hijau tipis gitu perkiraan saya hijau eh empat lima dolar gitu kan ternyata cuma enggak sampai sedolar hijaunya Hai tutup market tadi pagi emas ya sedangkan kripto eh tadi malam itu sempet eh koreksi bentar dia ke 29600 ya kan terus paginya dan nutup lagi dailynya di tiga puluh ribu seratusan gitu nah ini saya buat video market cap di satu triliun koma dua satu eh volumenya agak naik volume agak naik 35,2 bilion eh btc dominance nya turun dikit sih kemarin 48,6 ini 48,5 ya eh fear and creep posisi netral di 57 persen ini saya buat video posisi bitcoin di 30.080 dolar eth di 1908 XRP 73 sen hampir 74 ya HP BNB 244 Hai solana 2640 ya koreksi tipis lah ada di kisaran 2 persenan lah ya koreksinya 2 persen sampai 5 persen ada yang lima tapi amper rata-rata eh 2 persenan koreksinya alkoinnya eh kalau dilihat eh untuk event hari ini ada ngaruh nggak ya ini hari ini market Asia eh eh agak merah juga eh Nike agak merah ya kan Hanseng merah karena kemarin juga eh data GDP eh Cina juga nggak sesuai ekspektasi ada kenaikan tapi nggak seperti yang di-expect forecast nya 7,3 justu dia 6,3 gitu ya kan tapi industri production nya ada kenaikan dikit gitu eh Chinese employment sama eh bulan lalu dengan bulan ini sama aja 5,2 persen sesuai forecast dia ya kan jadi secara ekonomi juga nggak ada progres lah makanya eh hari ini market nah di Cina juga rada merah gitu ya nah hari ini agak-agak ini juga agak penting ini core retail sales ya ini core retail sales ya hari ini jam 7.30 untuk market umbrik core retail sales untuk month over month nya dilihat ada kenaikan dikit sebelumnya 0,1 persen ini dia 0,3 persen ya itu core nya kalau retail sales nya month over month nya juga ada kenaikan gitu 0,3 sebelumnya dia ini forecase nya 0,5 gitu andai kata dia kemarin itu kelihatan data dibuat bagus stel bagus ini juga kemungkinan di stel bagus retail sales ada kenaikan gitu mungkin malam ini dollar bisa agak hijau dikit gitu ya dollar agak hijau ya mungkin nanti malam emas agak merah dikit bisa saja gitu ya juga eh jam 8.30 eh 7.30 bebarengan juga Kanada eh CPI juga ya eh data CPI nya keluar juga yang dimana eh kalau dilihat ininya ada penurunan dikit eh CPI core CPI nya yes over yes nya tapi CPI month over month nya justru ada kenaikan dikit gitu itu Kanada ya sedangkan kalau CPI nya ya ada penurunan yes over yes nya eh sebelumnya 3,4 di forecast nya 3,0% kalau CPI month over month nya itu ada penurunan dikit juga sebelumnya 0,4 ini no andai kata ini dia eh benar ada penurunan sesuai ininya ya mungkin hari ini juga eh eh dollar Kanada menguat juga itu juga eh beri tekanan ke emas juga ya mungkin hari malam ini bisa saja emas merah andai kata sesuai forecast andai kata sesuai yang mereka ini kan eh perkirakan gitu ya makanya tadi sebelum saya buat video saya ada masuk emas emas lagi hijau di 1960 saya coba ambil buy ya di 1960 saya coba ambil buy ya kita lihatlah malam ini ya kalau dilihat event jam 7.30 itu itu mendukung untuk mata uang mereka muat jadi dollar kalau lihat itunya ee core retail sales nya ya terus dengan Kanada juga eh CPI nya ada penurunan itu juga eh dollar Kanada mata uang Kanada juga mungkin agak menguat dikit itu mungkin akan beri tekanan ke emas gitu ya emas mungkin akan merah gitu dan saya juga taksir emas itu posisi untuk saat ini nah mungkin di 1960 aja terus eh di reject lagi gitu dan mungkin aja di reject dia di 1950 gitu ya bermain di situ mungkin untuk saat ini gitu makanya saya tadi 1960 saya ambil buy di emas gitu ya terus selanjutnya malam ada industrial production sebab malam ini eventnya bisa dibilang ngaruh juga gitu ya bukan dia ada industrial production ini juga agak ngaruh jam 8.15 bisa aja malam ini market juga agak lumayan volatile juga bisa-bisa kalau ini bandar mau mainkan gitu ya then defect chair for suppression part ya gak tau fate Gibson testify juga malam ini long term transaction gitu ya Ya ada beberapa sebab agak pengaruh juga gitu mungkin. Jam 9 dia bisnis inventory. Ya bisnis inventory ini month over month may. Kalau dilihat kemarin nggak ada kenaikan gitu. Ya lihatlah malam ini saya rasa agak-agak volatile malam ini. Kalau dilihat ini eventnya gitu ya. Banyak event-event yang agak bisa mengaruh juga ke dolar gitu. Mungkin malam ini dolar bisa hijau tipis saya rasa ya. Yang ini terus ada dari Kanada juga. Kanada klub CPI-nya sesuai perkiraan, analisis, target mereka. Ya berarti emas malam ini mungkin pas keluar event ini di 7.30 emas bisa merah gitu. Itu untuk hari ini ya. Dan saya udah masuk sih. Tadi setengah jam sebelum saya buat video. Saya sempat cek dulu. Lihat pas dia. Ih dia di 1960 ya saya ini dulu ambil posisi buy ya emas. Sedangkan crypto ini posisi dia melemah momentumnya sebenarnya ya. BTC gitu ya. Alcoin masih coba ada yang ini bertahan gitu ya. Tapi kalau hari ini kalau pengen shut bisa juga. Ada saya lihat coba antara ini. Tadi saya lihat. Aptos. Aptos boleh di shut dikit. Kalau ini ya bisa. Sama OP. Optimis. Optimis sama Aptos 2 itu mungkin bisa di shut dikit. Kalau yang pengen scalping. Scalping cepat untuk mau yang mau main short atau long ya. Kalau saya lihat antara Optimis sama Aptos itu dua agak potensi untuk mau scalping short gitu. Itu yang saya lihat. Kalau untuk Solana. Saya agak ragu. Sebab belakangan ini Solana cepat mantul. Tapi ini saya lihat kayaknya Solana masih bisa agak drop dulu gitu. Ini Solana posisi di drop 5 persenan. Di posisi 26 dolar koma 48 sen. Saya pengen swing tapi masih agak ragu. Saya perkirakan masih bisa drop dia Solana. Justu masih ada peluang kalau mau di shut masih bisa gitu. Tapi ya agak sulit di ini. Kalau mau shut saya lebih agak yakin OP atau Aptos gitu. Karena Solana agak sulit dibaca. Cuma perkiran saya kalau dilihat dari pergerakannya mungkin masih agak bisa drop sih. Jadi saya kalau mau swing juga Solana mungkin saya agak tunggu lihat dulu event malam ini mungkin. Ya jadi itu aja yang saya perkirakan untuk market hari ini di hari Selasa gitu ya. Ya dibuat santai lah. Kondisi begitu lihat ada peluang. Kalau ada yang peluang ada bisa di ini ya dicoba di ini. Kalau nggak peluang ya saya wait and see. Tapi ya mungkin hari ini crypto saya coba itu. Mungkin kalau saya mau shut saya antara Aptos sama Optimist OP ya. Itu dua kalau saya punya ini. Kalau emas ya udah masuk. Crypto belum. Saya coba lihat lagi 1-2 jam ke depan. Gimana ininya. Pergerakannya ya. Lihat ini nanti dia tutup candle. Di time frame 4 jam. Kedepannya nanti dia nutup posisi di mana. Saya baru coba ambil posisi lah. Jadi begitu aja pembahasan crypto di hari Selasa ini. Salam siar yo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed. Be blessed. Be blessed. Imano. Haleluya.